Misteri kapal layar panca warna jilid 21 Sambil mengusap air mat mendadak Pogiyok berteriak dan menuding hawe emosin Kau ingin tahu kenapa dan karena apa to aku di fitnah, boleh kau tanya padanya? Dengan sendirinya pandangan orang banyak juga tertuju ke arah hawe emosin Tiwah berjingkrak gusar, teriaknya, hah, jadi kera merah ini yang memfitnah to aku? Lekas katakan. Lekas katakan tiwah tidak peduli apakah hawe emosin akan mengamuk dan meledakan dinamit Tapi orang banyak jadi ketakutan karena menganggap tiwah kurang ajar terhadap orang yang sewaktu-waktu dapat mencomot jiwa mereka dengan ledakan dinamit Diluar dugaan hawe emosin tidak marah juga tidak berbuat apa-apa Sikapnya wajar dan tenang katanya dengan tersenyum, betul Supaya Pogiyok tunduk dan patuh terhadapku, sengaja aku atur siasat untuk menyesatkan hidupnya di Kang Ou Untuk itu terpaksa aku pakai atal adu domba, biar kaum persilatan salah paham kepadanya Yang penting dia mau bekerja untukku, peduli dan membenci, memakiku juga tidak jadi soal Pengakuan hawe emosin laksana gelegar guntur yang mengejutkan seluruh hadirin Banyak yang berdiri melongo dan tertegun kau, apa saja yang telah kau lakukan tanya tiwah Tidak banyak yang kulakukan, ucap hawe emosin kalem Aku hanya suruh orang menyamar bini Auyang Tianqiao, mencekok dia dengan arak obat Karena mabuk esoknya dia tidak bisa bertanding dengan Auyang Tianqiao, hadirin mulai tidak tenang Lebih lanjut hawe emosin berkata, seorangku suruh pura-pura terluka dan minta tolong padanya Untuk mengembati orang itu ia harus menguras tenaga, dengan sendirinya dia batal berdual dengan BWE Kiam Maksudku supaya orang banyak menghina dan memandang rendah dia, makin banyak hadirin merasa kurang enak hatinya Tidak sedikit pula yang memperlihatkan rasa menyesal pada air mukanya Orang-orang itu adalah mereka yang tempoh hari paling gencar menuduh dan paling bernafsu mengumpat Pogiyok Pucat dan menyesal terbayang di muka Tianqiao BWE Kiam, mulutnya bergumam, kiranya begitu duduknya perkara Bukan hanya itu saja, hawe emosin berkata pula, aku juga suruh orang menyaruh persis Pui Pogiyok Mengirim surat untuk BWE Kiam dan menyatakan bahwa dirinya akan mengundurkan diri dari kalangan persilatan Maksudku supaya orang mengira dia lari ketakutan, gemetar sekujur badan Boputkut, jadi surat itu memang palsu, memang palsu Lalu ia menoleh ke arah Chiyok Putwi, tertampak air muka Chiyok Putwi juga berubah pucat Gemeretuk gigi tiwah menahan gram, bangsat keparat Binatang rendah, demikian umpatnya dengan sengit Chiyok Putwi melotot penuh kebencian ke arah hawe emosin Diam-diam ia menggeser ke belakang tiwah katanya dengan nada tertekan Binatang itu membuat toakomu celaka Kenapa kamu berkauk-kauk saja di sini Tiwah berjingkrak gusar Kamu monyet merah ini Jadi kamu yang membuat toakomu celaka Biar aku adu jiwa denganmu Sambil bicara tangannya menyebab orang banyak di depannya Terus menerjang ke arah hawe emosin Penonton yang ada di depannya menjadi morat marat dan jatuh saling tinggi Begitu tiwah lompat ke atas panggung Mendadak Pogiyok membentak Berhenti perintah Pui Giyok amat mancur Orang lain tidak ada yang bisa mengekang dan mengendalikan tiwah Namun terhadap Pogiyok ia amat menurut Sambil mundur ke pinggir panggung Mulut tiwah mengomel To aku, kenapa engkau melarangku Apa kau ingin mencelakai aku Desak Pogiyok Tiwah gelagapan Siau Siau temana berani mencelakai to aku Ini Tanda petik Dia belum selesai bicara Berarti fitnah terhadap diriku belum terbongkar Kalau kau labrak dia Kan berarti mencelakai aku Pogiyok merandek sejenak lalu Melanjutkan Jangan gegabah Kalau dia memberi tanda dan dinamit meledak Bagaimana akibatnya? Bukan hanya aku yang celaka Orang banyak juga ikut jadi korban Tiwah terpekur Badan basah oleh keringat yang mengucur Mulut bergumam Tiwah memang tidak berani Tapi Tapi Siok si siok menyuruh Tiwah pikir kalau si siok yang suruh tentu tidak salah lagi Siapa tahu Siapa tahu Orang banyak tahu bahwa Siok putui seorang pendiam Kukuh Tidak senang urusan Adil dan bijaksana Sungguh tak nyana bahwa Diam-diam ia Menghasut tiwah Untuk bertindak dalam suasana yang keruh ini Di samping kaget Hadirin banyak yang heran dan gusar Keringat juga bercucuran di muka Siok putui Diam-diam orang ini Menggermat mundur Hendak menyelingap ke belakang orang banyak Tapi penonton sudah jengkel Bukan memberi jalan Malah mendorong ke depan Dan menghimpitnya di tengah sehingga tidak leluasa bergerak Penonton pasti tidak akan membantu HW emosin Namun jiwa raga sendiri jelas lebih penting Dari segala persoalan apapun Banyak orang menyaksikan Sudah beberapa kali Siok putui menghasut dan melakukan perbuatan Yang mengundang bahaya Bagi keselamatan orang banyak Adalah logis kalau mereka marah padanya Hanya Bop put put saja yang masih memperhatikan dia Hiburnya Losi Sabarlah Pandangan Pogiyok menembus kerumunan orang banyak Dengan melotot ia mengawasi Siok putui Mendadak ia berseru lantang Tiwah Tahukah kamu kenapa Siok si siok menyuruhmu bertindak demikian Entah sahut tiwah sambil menggeleng Aku tidak tahu Dengan suara serak bok put put berkata Apapun yang pernah kau lakukan Kita tetap masih sayang terhadapmu Demikianlah Siok si siokmu Demi mendengar orang tega mencelakai dirimu Wajar kalau dia marah dan bertindak salah Berlinang air mata Pogiyok Katanya terharu Maksud baik Toa siokku terima dengan baik Kebijaksanaan Toa siok membuatku terharu Tapi Tapi Toa siok tidak mengerti Soal apa aku tidak mengerti Tanya bok put put Siok si siok berbuat demikian Karena ingin membunuhku Bop put put tertegun Lalu berpaling ke arah Siok put Binatang Kamu kentut apa Siok put put Berjing krak gusar Untuk apa aku mencelakaimu Senyum pahit Dan pedih Menghias ujung bibir Pogiyok Katanya tandas Karena kau takut Hwe emosin membongkar rahasiamu Maka aku harus dibunuh Dan Hwe emosin juga harus disumbat mulutnya Kentut busuk Siok put we mencak-mencak Seperti kebakaran jenggot Siapa percaya obrolanmu Rahasiamu sudah di tanganku Dingin suara Pui Pogiyok Siok put we berteriak serak Betul Aku memang ingin membunuhmu Karena kamu membunuh Kong Sanjiko Kim put we Sebul lo liok N.I.O. put loh Mereka yang berbudi dan kasih terhadapmu Telah kau bunuh Sebelum orang lain sempat menimberung Ia berteriak lagi sambil Langkat kedua tinjunya Hi Anak murid Sialin Butong Gobi Hong Tong Hwai Lem Dan Tiam Jong Pai Saudara seperguruan dibunuh Binatang cilik ini Sebagai musuh perguruan kalian Wajib mengganyangnya Akhir-akhir ini nama besar Murid-murid Jip Toa Bun Pai Ketujuh perguruan besar Sudah tidak Jaya seperti dulu Namun mereka masih disegani di Kang O Murid-murid ketujuh perguruan besar itu tersebar luas di setiap pelosok dunia Dari sekian banyak penonton yang hadir di puncak Taesan sedikitnya ada 3 atau 40% adalah murid Jip Toa Bun Pai atau sedikit banyak punya hubungan erat Sejak kecil mereka sudah dididik dan digembleng secara tradisional Ada yang sudah lulus dan meninggalkan perguruan dan berkelana Kang O Namun nama baik Wibawa dan aturan perguruan masih mereka junjung tinggi Hasutan Cioputwi memang berhasil menggugah loyalitas mereka terhadap perguruan Kewajiban berjuang demi membela perguruan sejak lama sudah terbenam dalam sanubari mereka Kalau tadi mereka hanya menonton dan apatis terhadap kejadian di depan mata Kini mereka mengepal tinju, bisik-bisik dan berjingkrak Sayang terlalu banyak orang bicara, berbeda-beda pula reaksinya atas hasutan itu Sehingga keadaan menjadi kacau balau Cioputwi amat licik dan licin Diam-diam ia pasang kuping dan mata Melihat reaksi orang banyak, hatinya senang bukan main Pogiyok tidak mau memberi kesempatan lagi bentaknya Kalian jangan terhasut oleh obrolannya Pembunuh para paman itu sebetulnya orang lain Bukan aku yang melakukan Penonton yang takut ancaman dinamit tadi mulai bangkit keberaniannya Seorang bertanya, kalau bukan kamu Memangnya siapa pembunuhnya Pembunuh itu memang pandai menyembunyikan identitasnya Tapi aku pernah mendengar suaranya Aku merasa kenal suaranya Namun waktu itu aku sukar mengingat siapa dia Seorang penonton yang lain berteriak juga Kau bilang kenal suaranya Kenapa tidak tahu siapa dia Biasanya orang ini jarang bicara Kalau bicara hanya tiga lima patah kata saja Maka mudah mengelabui orang Mendengar penjelasan Pogiyok Tidak sedikit orang yang dapat menebak Siapa gerangan orang yang dimaksud Tapi ada pula orang yang bertanya Siapa? Siapa orang itu lantang suara Pogiyok? Itulah dia Chiyok Putwi walau tidak sedikit yang sudah menduga-duga sebelumnya Tapi lebih banyak yang terkejut dan melongo Sorot metu orang banyak tertuju ke arah Chiyok Putwi Sorot metu yang penuh selidik dan curiga Ya, mungkin benar Seorang berbisik Tadi dia juga masih menghasut orang Mungkin takut membongkar kedoknya Orang yang sedang emosi paling mudah percaya hasutan dan berubah tujuan semula Siapapun yang bicara Secara membabi buta orang banyak akan mendukungnya Merah pada muka Bok Putkut Bentaknya dengan mendolik Pogiy, sudah gila kamu Berani menuduh tidak semenameni kejadian ini nyata dan gamblang Di hadapan sekian banyak orang gagah Pogiy tidak berani membual Sudah aku pertimbangkan baru berani bicara Kaget lagi gusar Bok Putkut menoleh ke arah Chiyok Putwi Chiyok Putwi yang tadi amat emosi kini kelihatan tenang dan tabah Loh si, desis Bok Putkut, Ken Kenapa kamu tidak membela diri? Apa kamu tidak bisa membantah tuduhannya tidak semenameni dan tanpa dasar? Anggaplah anjing gila menggigit orang Kalau aku bantah bukankah aku juga mirip anjing gila ini bukan bantahan Tapi lebih manjur dari bantahan Penonton yang tadi menduga-duga dan menaruh curiga Kini bertepuk tangan malah Pogiy, seru Bok Putkut, kau berani bicara demikian Apa kau punya bukti? Nih, bukti ada di sini Sahupo Ji sambil menuding HW Emosin Hadirin menjadi gempar, ada yang membentak, itu buktinya Bukti apa itu hadirin tadi sudah pecah nyalinya karena takut kena ledakan dinamit Kini mereka termakan oleh hasutan Chiyok Putwi dan berani bersuara HW Emosin naik pitam Bentaknya, betul, buktinya Secara diam-diam Chiyok Putwi telah aku sogok dan aku perintah melakukan semua kejahatan itu Sungguh kejut orang banyak tidak kepalang Dada Bok Putkut seperti ditusuk sembilu, wajah pucat pias, katanya gemetar, apa betul? Betulkah demikian setelah aku bongkar rahasia ini, murid-murid Jipto Abon Pai akan menuntut balas Betapa besar risikonya, masa aku membual Bok Putkut mengeluh sedih Tubuh menjadi lemas dan robo hampir semaput Untung orang-orang di sebelahnya memapahnya Dalam sekejap ini keadaan menjadi kacau lagi Chiyok Putwi hardik pui po giyok lantang apa kamu masih mungkir? Lekas mengaku saja waktu mendengar ucapan HW Emosin tadi, air muka Chiyok Putwi agak berubah Mendadak ia mendengar ke lalu terloroh-loroh Kau, kau masih bisa tertawa Bok Putkut mendesis geram Obrolan itu hanya untuk menipu anak kecil ternyata to aku juga percaya Kenapa siyaute tidak boleh tertawa? Hahaha, kenapa tidak tertawa urusan sudah berkembang sejauh ini, mau tidak mau, aku harus percaya Selama ini aku mendampingi to aku, umpama berpisah juga hanya sebentar saja Mungkinkah dalam waktu beberapa kejap aku bisa disogok orang ya? Bok Putkut menghela nafas panjang sambil mengentak kaki Pikiran kacau dan tidak tahu pihak mana harus dipercaya Chiyok Putwi berkata pula, andai kata Chiyok Putwi benar disogok orang Toh harus dinilai siapa penyogok itu pantaskah Chiyok Putwi disogok kaum keroco yang berhati kejam itu Betulkah Chiyok Putwi mau diperalat dan menjual jiwa baginya Bok Putkut tergagap Ini, ai, losi, selanjutnya kamu akan menjadi orang baik atau orang jahat Aku sendiri tidak tahu, tapi aku tahu kamu bukan orang bodoh Terus terang aku tidak percaya orang macam dirimu mau dibeli orang Soalnya kan sudah gamblang, memangnya kalian tidak bisa membedakan dengan jelas Chiyok Putwi mendapat angin Dua orang ini berkomplot hendak menjebak dan menjatuhkan martabatku Jangan kalian tertipu oleh mereka, betul Jangan kita tertipu hadirin menjadi panas Kalau orang sejahat ini dibiarkan hidup, bukan saja mengancam jiwa orang banyak, juga bikin malu kaum bulim Hai, murid-murid Jipto Abun Pai, apakah kalian bisa menerima perbuatannya tidak? Jangan diberi ampun hadirin berteriak-teriak HW Emosin tidak menduga bahwa urusan berkembang seburuk ini, betapapun tabah hatinya, menghadapi masa yang sudah marah Kedar juga hatinya, namun ia masih berusaha menguasai keadaan dengan gertakannya, dinamit Dinamit Hei, hei, apakah kalian ingin mampus Chiyok Putwi bergelak tawa? Serunya, kalau kamu bisa menggunakan dinamit kenapa tunggu? Sampai sekarang kau HW Emosin berjingkrak gusar Kau tidak percaya dinamit memang ada, teriak Chiyok Putwi, tapi kalau dinamit itu meledak, jiwamu juga ikut melayang Ayolah kawan-kawan, ganyang dia serbu, ganyang masa mulai bergerak lagi Seolah-olah mereka berlomba, takut ketinggalan Sayang jumlah mereka amat banyak, tak teratur dan tanpa komando Sasaran terlalu kecil untuk orang sebanyak itu, masing-masing ingin dahulu mendahului, maka terjadilah saling dorong, saling tarik dan saling pukul Yang berhasil menyerbu ke atas panggung hanya beberapa orang saja, yang roboh dan jatuh saling tindih justru lebih banyak Di tengah keributan itulah, mendadak orang banyak merasa diterjang segulung tenaga dasyat dari belakang Betapa hebat tenaga yang menerjang ini, orang banyak tak kuasa membendungnya Karena dorongan dasyat ini, orang-orang yang bergumul dan berjubel itu tersibak minggir ke kanan-kiri Di samping kaget dan gusar mereka juga penasaran, semua berpaling ke belakang Tertampak tujuh atau delapan orang muncul di jalan yang tersibak dari kerumunan orang banyak Warna pakaian orang-orang ini beraneka ragam, bahannya juga berbeda-beda, ada yang sederhana tapi ada yang perlente dari sutra dan katun halus Meski bahan pakaian berbeda, namun model dan kera mereka berdandan ternyata mirip satu dengan yang lain Semua mengenakan jubah panjang yang menyentuh tanah dan menutup kaki Memakai topi rumpu tinggi mirip sangkar burung sehingga sebagian besar wajah mereka tertutup Tujuh atau delapan orang terbagi dua baris setiap dua orang berjalan sejajar, yang di belakang memegang pundak orang yang di depan Pundak, tidak bergerak, kaki juga tidak kelihatan terangkat, jubah melambai-lambai, dengan enteng barisan ini maju ke depan Kalau ada orang menghalang, dua orang terdepan menggerakkan sebelah tangan, maka penghalang itu kontan mencelat ke pinggir Masa yang mengamuk menjadi kaget dan kesima, melihat awek yang hebat Sebagai jago silat, mereka maklum dengan tangan memegang pundak, orang yang di belakang menyalurkan tenaga pada orang di depan demikian seterusnya Jadi tenaga delapan orang berpusat di tubuh dua orang yang paling depan, maka betapa dasyat kekuatannya dapatlah dibayangkan Dari gerak tubuh dan langkah mereka menandakan bahwa ginkeng orang-orang ini sudah mencapai taraf yang paling tinggi Diam-diam Kong Sanang, Ban Chuliang, Bwe Kiam, Chiang Jio Bin dan Po A. C. Sia serta jago-jago lainnya sama membatin bahwa Lwe Keng dan ginkeng setinggi orang ini jelas tidak di bawah mereka Secara tidak langsung pertemuan besar di Taisan merupakan reuni tokoh-tokoh bulim yang paling top masa kini Orang-orang gagah yang punya nama dan kedudukan boleh dikata sudah tumplek di sini Lalu dari manakah ke delapan orang ini? Umpama salah satu di antara ke delapan orang ini saja yang muncul Dengan bekal kepandayan yang hebat itu, orang sudah heran dibuatnya Apalagi sekaligus muncul delapan orang, sudah tentu orang banyak kaget dibuatnya Tabir malam hampir terusir dengan datangnya Fajar Hadirin melongot, heran dan takjub Semua bertanya-tanya, siapakah orang-orang ini? Untuk muncul pada saat genting ini sebetulnya delapan orang ini sudah berada di tengah orang banyak Namun tiada orang memperhatikan mereka Apalagi orang banyak lebih tertarik pertarungan di panggung Maka tiada orang peduli akan kehadirannya Orang-orang ini tampil pada saat gawat Sukar diduga pihak mana yang akan dibela Sukar diramalkan perubahan apa akan terjadi setelah mereka muncul HW Emosin dan Pui Poh Giok Menunggu dengan menahan nafas Menunggu tamu-tamu misterius ini beraksi membuka kedok sendiri Lekas sekali mereka mendekati panggung Kedelapan orang melangkah bersama Sekali melesat ke atas panggung Langkah kaki dan gerak tubuh sama beraksi Dengan sendirinya orang-orang yang berjubah di atas panggung juga menyingkir memberi jalan Sehingga mereka berhadapan langsung dengan HW Emosin dan Pui Poh Giok Jantung HW Emosin berdebar-debar, lututnya goyah, diam-diam ia menarik tangan ke dalam lengan baju Siap bertindak bila perlu Kalau delapan orang ini cari perkara padanya Dengan bekal kepandayan yang dimiliki Dalam sepuluh jurus tentu dirinya kalah dan tertawan hidup Daripada tertawankan lebih baik turun tangan lebih dulu HW Emosin menunggu dengan tegang Bila delapan orang ini maju lagi dua langkah Ia siap menyambitkan mercon kembang api yang disimpan dalam lengan bajunya Tanpa berkedip Cio Putui juga mengawasi tamu-tamu misterius ini Syukur mereka bertindak pada HW Emosin Berarti harapannya akan terkabul Di luar dugaan, setelah berada di atas panggung Delapan orang itu lantas berhenti Tidak menunjuk sikap memusuhi HW Emosin Jelalatan matu Cio Putui Mendadak ia angkat tangan seraya berteriak Ayolah tunggu apa lagi? Memangnya menunggu delapan orang Komplotannya ini menolong mereka Jangan buang waktu Sebu Terjang orang banyak bimbang Khawatir dan ragu-ragu Namun pelan-pelan mereka bergerak Begitu dua-tiga orang jadi pelopor Orang banyak serempak bergerak Pada saat itulah Kedelapan orang itu membentak bersama Murid-murid tujuh perguruan Dilarang bergerak Betapa tangguh LW Eking Kedelapan orang ini Maka suara mereka mirip Guntur yang menggelegar Pekak pelinga seluruh hadirin Keributan pun berhenti seketika Cio Putui berjingkrak gusar Bentaknya Kalian orang apa Berani memerintah murid-murid perguruan Besar orang yang berada di depan barisan bertanya Apakah kau tahu siapa kami bertujuh suara Orang ini memang tidak sekeras Paduan suara ketujuh orang Namun ada suaranya punya wibawa yang menciutkan nyali orang Bergetar hati Cio Putui Sekilas ia berdiri tertegun Timbul firasat tidak enak Setelah mundur ke tengah kerumunan orang banyak Ia balas bertanya Memang aku ingin tahu siapa kau orang itu Mendingak sambil bergelak tawa Kau ingin tahu siapa aku Bagus Mendadak tawanya terputus perlahan Ia menanggalkan topi yang menutup mukanya Lain membuangnya ke bawah Bentaknya lantang Nah, lihat siapa aku Di bawah sinar obor yang mulai guram Dan cahaya fajar yang makin benderang Tampak rambut uban orang ini Digelung tinggi dengan tusuk kundai batu jade Alisnya tegak dan kering Hidungnya besar dan merah Jenggot putih berjuntai panjang menyentuh dada Bola matanya memancarkan cahaya Terang pandangannya membuat hati orang Gemetar tubuh Cio Putui Air muka juga menjadi pucat pias Katanya gelagapan Kira Kiranya engkau orang tua Hadirin ada yang kenal orang tua ini Mendadak seorang berteriak kaget Hah, Tijan Tutiang Ternyata Tijan Tutiang Banyak hadirin bertekuk lutut Dan menyembah Tecu menyampaikan semelah hormat Kepada Ciyangbun Sucok Ciu Jin ini adalah Ciyangbun Jin Bu Tong Pai Terkenal sebagai jago pedang nomor satu di Bulim Setelah suasana reda Perhatian hadirin tertuju pada ketujuh orang yang lain Kalau salah Seorang pemimpin barisan itu adalah Bu Tong Ciyangbun Maka dapat dibayangkan orang seperjalanan dengan dia tentu punya kedudukan yang luar biasa Sorot metu Cio Putui yang panik menatap seorang di samping Tijan Tutiang Katanya gelagapan Apa titik apakah engkau orang tua adalah Adalah Perlahan orang itu menurunkan topi Katanya dengan nada berat Ya, aku Bu Siang Tampang orang ini jelek Tulang pipinya menonjol namun perawakannya kekar berwibawa Sikapnya kering namun kelihatan welas asih Hadirin lebih terkejut Banyak yang menjerit kaget Ciyangbun Jin Xiaolin juga datang Maka puluhan orang bertekuk lutut pula Demikian pula Bok Put Kut tersipu-sipu menjatuhkan diri Serunya Tecu menyampaikan semelah hormat kepada Ciyangbun Tai Su Kedua lutut Cio Putui mulai goyah Tubuh lemas dan berkeringat dingin Kini pandangannya tertuju kepada orang ketiga Sebelum ditanya orang ini sudah menanggalkan topinya Dan dibanting di tanah Bentaknya, binatang Masih kenal diriku Belum habis orang ini bicara Cio Putui sudah menyembah Tecu tidak tahu engkau orang tua yang berbudi juga datang Tecu Tecu, mendadak orang keempat bergelak tawa Bukan dia saja yang datang Aku juga ikut datang Kini tujuh orang sudah menanggalkan topi bersusun tinggi itu Mereka adalah Ciyangbun Jin ketujuh perguruan besar Yang amat disegani Bu Lim Bahwa tujuh Ciyangbun Jin sekaligus datang bersama Sudah tentu merupakan peristiwa yang luar biasa Maklum walau kung fu ketujuh Ciyangbun Jin itu belum tentu lebih hunggul dibanding Kong Sanang, Ling Penghai dan lain-lain Namun tujuh perguruan besar masih punya kekuatan Wibawa dan tetap disegani Betapa tinggi dan agung kedudukan ketujuh Ciyangbun Jin Dari sekian banyak hadirin tiada seorang pun bisa menandinginya Selepas mata memandang, tampak hampir separuh orang anggagah yang hadir di puncak Taisan itu sama berlutut Ting Loh Jin, Itbok Tecu dan para juri yang lain sudah merubung maju dengan sikap hormat Wajah mereka tampak cerah, lega dan gembira Seluruhnya ada delapan orang yang datang menggunakan topi tinggi menutup muka Kini masih ada satu belum menanggalkan topinya Siapakah dia? Sorot match orang banyak sering melirik ke arah orang terakhir ini Dalam hati sama bertanya-tanya Orang kedelapan ini berdiri tenang sambil menggendong lengan Topi juga tidak mau diturunkan Tijan Tuti yang mengangkat kedua tangan membentak lantang Murid-murid kita tidak perlu banyak adat Ratusan orang mengiakan bersama Suaranya sungguh menggetarkan Pandangan Tijan Tuti yang berputar Bentaknya pula lebih nyaring Murid Sialin, Gobi, Kunlun, Tiamjong, Hongtong dan Hoai yang silakan berdiri Memangnya kalian ingin berlutut sampai mati ribuan orang mengiakan bersama pula Suaranya lebih keras laksana guntur menggelegar Namun banyak di antara mereka yang membatin Agamatu mengutamakan sabar dan welas asih Kenapa Butong Chiangbun ini justru kasar dan pemarah Memang banyak orang tidak tahu bahwa sebelum Tijan Tuti yang menjadi murid Butong asalnya bernama Tio Chi Rin Seng Seorang pentolan begal yang suka mengganas di Tai Heng San Suaranya kasar dan lantang Tabiatnya berangasan Meski sudah ada umur namun wataknya tidak bisa berubah Setelah tua ia sadar dan bertobat Kejahatan memang tidak pernah dilakukan lagi Tapi tabiatnya yang berangasan itu sering terpancing bila menghadapi masalah pelik Orang banyak sudah berdiri Demikian pula Bok Put Kut dan Chiok Put Ui juga berdiri Mendadak Tijan Tuti yang mementak pula Chiok Put Ui, siapa suruh kau berdiri? Ayo berlutut Chiok Put Ui bukan murid Butong, namun berhadapan dengan Tijan Tuti yang yang berangasan ini Rasa takut dan hormatnya seperti menghadapi guru sendiri Belum hilang bentakan Tijan Tuti yang ia sudah bertekuk lutut lagi Bu Siang Taisu dari Xiaolin berkata dengan nada serius Tijan Tuti yang menyuruh orang banyak berdiri dan hanya menyuruhmu tetap berlutut Bukankah dalam hatimu merasa penasaran Tijan Tuti yang berani Chiok Put Ui menunduk kepala Kau tahu, sebab apa kata Bu Siang Taisu? Tecu tidak tahu sahut Chiok Put Ui Kamu tidak tahu damprat Tijan Tuti yang dihadapan Bu Siang Taisu Kamu berani membual Tecu betul-betul tidak tahu Sahut Chiok Put Ui gemetar Mendadak Tijan Tuti yang lompat turun ke bawah panggung dan menerjang ke arah Chiok Put Ui Orang banyak menyingkir memberi jalan Tijan Tuti yang rengut baju Chiok Put Ui serta menyeretnya ke atas panggung Berubah air muka Chiok Put Ui, tapi ia tidak berani melawan Diam saja diseret ke atas Hadirin lebih kaget dan curiga, semua menebak-nebak dalam hati Kalau Chiok Put Ui tidak melanggar aturan perguruan Mana mungkin Tijan Tuti yang bertindak sekasar itu? Pelanggaran apa yang telah ia lakukan? Apakah ada intrik di balik kematian Chiok Put Ui? Tapi, umpama betul demikian Tijan Tuti yang berada jauh ribuan li Demikian juga Bu Siang Taisu Dari mana mereka tahu rahasia ini? Tijan Tuti yang cengkeram kuduk Chiok Put Ui Bentaknya gusar Tujuh tahun gurumu mendidik dan menggembelengmu Syukur kamu berhasil diangkat menjadi seorang tokoh silat Yang dapat berdiri di kalangan Kang O Namun kau berani melakukan perbuatan terkutuk seperti itu Apa kamu tidak merasa berdosa? Chiok Put Ui menjawab sambil menunduk Tiju berbuat Tiju melanggar dosa apa? Tiju betul-betul tidak tahu Harap Tutup mulutmu bentak Tijan Tuti yang beringas Dosamu tidak terampunkan Sepantasnya kamu menyesal dan bertobat Mengaku salah dan minta ampun Hektometer Ternyata kamu masih mungkin jadi Engkau orang tua juga percaya fitnah orang lain atas diri Tiju Apakah Apakah para supek dan susok tidak percaya kepada Tiju Dan malah percaya orang lain demikian Bantah Chiok Put Ui Suaranya mengandung makna penasaran Sorot matanya juga tampak gugup dan kuatir Dengan pandangan mohon belas kasihan dan menuntut keadilan satu per satu Ia tetap wajah ketujuh Chiang Bun Jin itu Tapi ketujuh tokoh bulim ini sedikit pun tidak terpengaruh oleh pandangannya Sikap mereka tetap dingin dan kering Tujuh pasang meti mereka justru terasa lebih tajam daripada ujung pisau Gemetar suara Chiok Put Ui B.W.E. Supet Ong Su Siok Selama ini kalian paling sayang pada Tiju Kini Tiju di fitnah orang Apakah kalian tidak sudi membelaku membesi hijau wajah Jigilau Jin B.W.E. A.U. Tiam Chiang Bun Jin Kong Tong Pai ini membungkam sambil mengelus jengkot Ban Hang Si Nengong Tam Kang dari Hawaii yang malah menengus Hina sambil melengus, melirik pun rasanya tidak sudi Sambil berlutut Chiok Put Ui merangkak ke depan gurunya It Bing Tin Kiu Chiu Tisin Leong Dengan kedua tangan ia memeluk kakinya Ratapnya dengan pilu Suhu Engkau orang tua apakah tidak bisa bicara? Selama tujuh tahun Tiju tidak pernah berpisah barang sekejap pun dengan Suhau Apakah Engkau orang tua tidak tahu bagaimana martabat Tiju? Biasanya meski Tiju bersikap kaku dingin Tapi, tapi betapapun aku tidak mungkin mencelakai jiwa orang Engkau tentu percaya Tisin Leong tertunduk mengawasinya Sikap dan air mukanya amat gusar Namun juga merasa duka dan haru Merasa sayang dan tidak tega Akhirnya ia menghela nafas panjang Katanya, betul, selama tujuh tahun kamu pandai membawa diri Bukan hanya aku, termasuk ibu gurumu juga memujimu pendiam Baik dan, siapa tahu Mendadak ia angkat sebelah kakinya Put Ui ditendangnya mencelak Katanya pula dengan suara serak Hari ini terbukalah kedok muter Ternyata kau pandai bicara dan pandai berdebat Manusia yang suka bermuka-muka Tujuh, tujuh tahun lamanya kau tipu kami Suami istri Cio Put Ui menjatuhkan diri di tanah Dengan kedua tinjunya ia memukul bumi dan meratap sedih Oh, Tuhan Kenapa kau buat nasibku seperti Put Ui Put Ti dan lain-lain dibunuh oleh bangsat itu Kini aku harus menghadapi fitnah dan penasaran betapa tersiksa hatiku Oh, Tuhan Betapa tega hatiku mencelakai para saudara yang tumbuh bersama sejak kecil Bukankah mereka saudara kandungku sendiri mendadak Bu Siang Taisu berkata Keren, kapan aku dan suhu serta para susiokmu mengatakan kau bunuh mereka Kau sendiri bilang demikian karena melakukan sesuatu yang tidak bisa disembunyikan lagi Bergetar tubuh Cio Put Ui Sesaat ia melengong, kepalanya sedikit terangkat Sorot mece Bu Siang Taisu yang tajam penuh selidik tengah menatapnya Lekas ia menunduk lagi Katanya, dosa yang ditimpakan kepada ku tanpa dasar tiada bukti Bahwa engkau orang tua juga bilang demikian Sungguh tecu amat penasaran Betul, ucap Bu Siang Taisu Kasus ini tiada bukti tanpa saksi Kalau kamu tidak mengaku siapapun tidak dapat menuduh dan menjatuhkan fonis terhadapmu Memangnya mereka sengaja mengada-ada, memfitnah dan menjatuhkan martabatku Sudah tentu mereka tidak punya bukti Demikian bantah Cio Put Ui Binatang hardik ti jantut yang kau kira perbuatanmu cukup rapi dan tiada kesalahan sedikit pun agak berubah air muka Cio Put Ui Namun ia masih berani membantah Hakikatnya tecu, agaknya sebelum kedokmu ditelanjangi belum mau menyerah Baiklah, coba kau lihat siapa dia Mendadak tangannya menuding ke arah orang kedelapan itu Lalu katanya pula dengan gelak tertawa Coba kau lihat siapa dia orang kedelapan yang misterius itu mulai bergerak Perlahannya angkat tangan menurunkan topinya Dia ternyata Kong San Put priadanya Walau Cio Put Ui amat kaget dan takut waktu melihat ketujuh Chiang Bun Jin mendadak menampilkan diri Hatinya masih tabah dan bandel Kini demi melihat Kong San Put priadanya Sikapnya seperti melihat setan Tubuh yang sudah setengah berdiri seperti kena kemplang di kepalanya Seketika ia jatuh lemas dan berlutut lagi Teriaknya dengan kaget dan serak Engkau, belum mati betul, aku belum mati Dingin suara Kong San Put priadanya Tenaga pukulan Long Go itu mana mungkin dapat menewaskan diri Kucuk Put Ui berkata Tapi dia melukaimu bukan dengan tenaga pukulan Melainkan dengan Saking kaget ia tidak sadar telah kelepasan umong Kong San Put priadanya bergelak tawa Betul, Long Go bukan melukai aku dengan tenaga pukulan Tapi memakai senjata rahasia beracun yang amat jahat Lalu dari mana kau tahu kejadian ini, apa? Kau saksikan kejadian itu hanya dalam sekejap Sekujur badan Cio Put Ui basah kuyuk oleh keringat Rasa penasaran, sedih dan gusar yang tadi menghias wajahnya Kini berubah menjadi rasa ngeri, takut dan pucat Suaranya juga gemetar Aku, aku hanya menduga saja Bengis suara Kong San Put priadanya Urusan sudah sejauh ini, kau masih tidak mengaku kau jebak orang dan membuat dosa Apa yang harus ku katakan demikian bantah Cio Put Ui? Kong San Put priadanya menyeringai Baik, biar aku jelaskan padamu Sejak logit Logi dan lo liuk terbunuh aku lantas mengenakan kim si bekak di tubuhku Senjata rahasia yang ditimpu ke langgerau itu memang jahat dan berbisa Tapi hanya menembus baju luarku saja Sedikit pun tidak melukai kulit badanku Tanpa sadar Cio Put Ui berkata Tapi aku juga mendadak ia mendekat mulut dengan tubuh gemetar dan muka pucat Kong San Put priadanya terloroh-loroh Lo si, kamu kelepasan omong lagi Waktu aku melesat keluar jendela kau sudah mendekam di bawah jendela kau tambahi pukulan pula di tubuhku Bahwa aku tidak terluka oleh senjata rahasia berbisa itu Pukulanmu hanya menimbulkan lecet saja di tubuhku Kalau kau ingin membunuhku dengan tenaga pukulan Kukira kau perlu latihan 10 tahun lagi Tapi, Cio Put Ui tergagap Kenapa, aku tahu tak long ke, tukas Kong San Put ti Dia seorang tamat, namun bernyali kecil dan rendah diri Untuk melakukan perbuatan keji Apalagi berbuat kejam terhadap para saudara sendiri Aku yakin dia tidak berani kalau tiada seseorang yang mendukung dan menjadi dalang di belakang layar Untuk menyelidiki orang di belakang layar ini Walau aku terluka oleh senjata rahasia berbisa itu Tapi aku bersandiwara, pura-pura terluka parah sampai disini Ia menghelana pas panjang lalu melanjutkan Terus terang aku tidak menduga orang yang mendekam di bawah jendela Dan membokongku dengan pukulan tangan itu adalah dirimu Mungkin kamu masih ingat Aku pernah bilang di antara kami bertujuh saudara Pikiranmu paling mendalam, juga paling sukar dilayani Kalau orang lain, aku berani membongkar kedoknya saat itu juga Tapi bagimu aku tidak berani bertindak gegabah Bahwasannya kasus ini merupakan permusuhan mereka bertujuh Tapi dalam saat seperti ini Kalau persoalan ini tidak diselesaikan secara tuntas Akibatnya bisa menimbulkan situasi genting seluruh bulan Maka hadirin mengikuti perkembangan kasus ini dengan menahan nafas Tiada yang turut campur sepatah katapun Lebih lanjut Kong San Putti berkata Aku maklum bila saat itu aku mengadakan reaksi Hanya akan mengundang kekejianmu Aku tahu posisiku dengan to aku waktu itu sudah terjepit Sementara entah berapa banyak begundalmu di sekeliling kami Umpama aku mendapat bantuan orang-orang bulan Dalam keadaan seperti itu mungkin juga bukan tandinganmu Apalagi belum tentu ada orang mau membantu dan percaya padaku Sejenak ia berhenti, lalu meneruskan Dalam hati sudah aku duga suatu ketika longgo Pasti akan kebunuh juga untuk menutup rahasia Untuk itu terpaksa kamu membiarkan to aku hidup Supaya orang lain tidak curiga terhadapmu Bahwa jiwato aku tidak berbahaya Maka aku bersandiwara dan pura-pura terluka parah Lalu melarikan diri Pucat seperti kapur wajah Cio Putwi Tubuhnya lemas lunglai Kini ia tak tahan lagi untuk berbicara Apakah jenazah itu juga, juga kau, kau yang Betul, kata Kong San Putti Kalem Dengan jenazah itu aku mengelabuimu Bok Putkut yang berlutut di bawah panggung mendengarkan dengan air mati bercucuran Dengan suara gemetar mendadak ia menyeletuk Jenazah, jenazah apa setelah aku melarikan diri Kong San Putti menjelaskan lebih lanjut Sudah aku perhitungkan jeritanku Pasti mengejutkan to aku Maka Cio Putwi tidak akan segera mengejar keluar Waktu itu orang banyak berkumpul di Bantiok San Ceng Ada yang jahat ada juga orang baik Aku pilih seorang yang paling jahat Dan banyak dosanya Aku pancing dia keluar Lalu ku tutup Hiatunya aku tukar pakaian dengan dia Lalu aku samlitkan senjata rahasia beracun di punggungnya Tak tahan Bok Putkut bertanya pula Tapi wajah dan perawakannya kan tidak sama dengan dirimu Sebetulnya aku akan melukai atau merusak wajahnya Lalu aku gosok dengan lumpur di luar dugaan senjata rahasia Beracun itu kelewat jahat Setelah terkena senjata rahasia Kaki tangan dan kelima indranya mendadak membengkak Kulit badannya juga berubah hitam legam Darah hitam meleleh dari tujuh lubang indranya Bentuk wajah dan tubuhnya berubah Maka aku tidak perlu merusak wajahnya lagi Sungguh liai, sungguh kejam Demikian desis Bok Putkut Geram Cio Putkwi, wahai Cio Putkwi Tega betul kamu berbuat sekejam itu Baru selesai aku mengatur rencanaku Mendadak aku dengar langkah orang Demikian tutur Kong San Putti lebih jauh Untuk menyingkir sudah tidak keburu lagi Terpaksa aku mendekam di tempat gelap Aku lihat yang datang adalah Cio Putkwi Setelah menghela nafas Ia melanjutkan, waktu itu aku masih belum yakin bahwa Dialah biang kela di seluruh kejahatan ini Maka aku menahan nafas dan ingin membuktikan sendiri Tapi setelah, setelah ia lihat jenazah itu Wajahnya memang memperlihatkan rasa senang Malah, malah dengan sengit ia menusuk lagi dua kali pada jenazah itu Sampai di sini nada suaranya mulai haru dan serak Waktu itu aku sudah yakin seratus persen Namun susah aku tebak kenapa dia begitu benci terhadapku Tampak pedangnya berubah hitam setelah menusuk jenazah yang keracunan itu Waktu itu keadaan sepi dan tiada orang lain Segera ia bungkus jenazah dan pedang itu dengan jubah luarnya Lalu diangkat pergi secara diam-diam Entah dibuang kekali atau dipendam di mana Dan aku, ai malam itu juga langsung aku pulang ke Butoh Sungguh di luar dugaan Para supek dan susiok kebetulan berkumpul di sana Setelah menghelana pasbus yang taesu menimrung Sudah cukup, kejadian selanjutnya tidak perlu kau katakan lagi Mungkin perbuatan jahat keparat ini sudah kelewat takaran Maka Tuhan mengatur kita yang sudah sekian tahun tak keluar rumah ini berkumpul di Butoh Ti Sin Leong membentak Binatang, apapula yang ingin kau katakan Tak nyana mendadak Cio Putwi melompat berdiri lalu melompat dan terbahak-bahak Serunya, bagus, bagus Dahulu Pek San Hong pernah bilang Di antara kita beberapa muridnya ini Bicara tentang cerdik pandai Tiada yang lebih unggul dari Kong San Putti Secara diam-diam aku tidak terima Sampai sekarang aku baru takluk lahir batin Aku yakin rencanaku amat rapi Aku bekerja dengan cermat Hari ini baru aku sadari Aku terjungkal di tangan rase kecil ini Binatang Ti Sin Leong menghardik gusar Kedokmu sudah terbongkar Tidak lekas berlutut minta ampun Masih berani kurang ajar Cio Putwi masih terbahak-bahak Serunya, ya, urusan sudah selarut ini Apa gunanya aku berlutut minta ampun segala? Memangnya kalian mau mengampuni aku? Betul, akulah yang membunuh mereka Kalian mau apa? Silakan saja Ti Sin Leong mengerang murka Dengan sengit ia hendak menubruk maju Tapi bus yang tai su menahannya Ji Gilajin juga memeluk tubuhnya Dengan serak Ti Sin Leong berteriak Kenapa kalian melarang aku membunuhnya Perlahan Ji Gilajin berkata Di tempat dan keadaan seperti itu Memangnya kita takut ia melarikan diri Apa salahnya kita kompres dulu keterangannya? Apa alasannya melakukan kejahatan itu? Baru nanti kita jatuhkan hukuman padanya Ji O Putwi membentak Aku sudah mengakui segala perbuatanku Apapula yang ingin kau tanya padaku Aku sudah menyelami jiwamu Demikian kata Ji Gilajin Kalem Kalau hanya harta benda pasti tak mungkin meluluhkan imanmu Lalu lantaran apa kamu melakukan kejahatan Dalam keadaan segenting ini Orang tua ini masih bicara dengan kalem Sabar dan lembut Seolah-olah tiada urusan apapun di dunia ini Dapat membuatnya gugup Sesaat lamanya Ji O Putwi berdiri diam Mendadak ia tertawa keras Pertanyaan bagus, pertanyaan tepat Akhirnya ada juga orang di dunia ini Percaya bahwa aku Ji O Putwi bukan manusia Yang gampang diperas dan diancam dengan care apapun Ti Sin Leong berteriak Lalu karena apa kamu berbuat jahat? Katakan, lekas katakan Mendadak Ji O Putwi berhenti tertawa Perlahannya putar badan ke arah timur Menghadap Seng Surya yang baru terbit di ufuk timur Dan berdiri termangu-mangu Bentakan dan caci maki orang lain Seperti tidak didengarnya lagi Melihat sikap dan keadaannya Orang banyak melengong Seperti orang mengigau ia berkata perlahan To aku To Aci, tugas yang harus kulakukan Sudah kulakukan Hanya sayang tidak bisa aku selesaikan secara tuntas Tugas yang belum aku laksanakan Musuh yang belum kubunuh terpaksa Aku serahkan kepada kalian untuk membunuhnya Di alam baka siaute akan menjadi setan Dan secara diam-diam akan aku bantu kalian Nada suaranya mengandung makna dendam dan benci Orang banyak kaget lagi ngeri Siapa to aku dan to acimu itu bentak ti sin leong Siapa pula musuhmu Kamu adalah anak yatim piatu Dari mana datangnya dendam ke sumat Apa, apa tujuanmu sebenarnya Menyala sorot metu Ciyok Putwi Perlahan ia menyapu pandang wajah hadirin Setiap orang yang dipandangnya Seperti dirayapi ular di tubuhnya Semua merasa ngeri dan merinding Mendadak Ciyok Putwi bergelak tawa pula Katanya mirip orang gila Siapakah musuhku? Apakah tujuanku? Sampai mati tidak akan aku jelaskan Akanku buat kalian menduga-duga dan saling curiga Bila tiba saatnya pedang to aku atau to aciku Menusuk dada kalian baru Kalian akan mengerti Tapi saat itu Hahaha Kalian sadar pun sudah terlambat Berubah air muka semua hadirin Tidak sedikit yang membentak Siapa to aku mu Siapa to aku ku Ciyok Putwi terloroh-loroh sampai menungging Mungkin kau Juga mungkin dia Mungkin kalian yang ada di atas Lui Tai Silakan tebak sendiri Bila kalian saling curiga To aku ku lebih mudah turun tangan Lebih banyak kesempatan Mungkinkah kalian tidak akan mencurigai orang Hahaha Gelak tawa yang menggila mendadak putus dan berhenti Sambil menjerit Ciyok Putwi roboh terjengkang Sejenak ia kelejatan Kaki tangan dan kelima indranya mendadak Membengkak lalu darah mengucur keluar Mengotori panggung Ciyok Putwi bunuh diri dengan menelan racun jahat Cukup lama setelah jiwanya melayang hadirin Masih merasa merinding Gelak tawanya seperti masih bergema di puncak gunung Yang sepi berkumandang pula kutukannya Cuaca terang benderang Namun suasana masih terasa dilingkupi Firasat jelek Cukup lama tiada orang bergerak Tiada orang bicara Dalam suasana hening itu yang bergerak lebih Dulu ternyata Tisim Leong, guru Ciyok Putwi yang mendidiknya menjadi pesilat perlahan ia hampiri jenazah Ciyok Putwi Langkahnya terseret seperti kakinya diganduli benda ribuan kali Setiba di depan jenazah Ciyok Putwi, mendadak ia mencabut pedang di punggungnya Seret, pedang panjang itu mengeluarkan suaranya ring Tapi hadirin masih diam Tisim Leong menuding pedang ke langit Kepala juga menungat sesaat lamanya seperti sedang berdoa Lalu sepatah demi sepatah ia berkata Ciyang Bun Tisim Leong, murid generasi ketujuh menyampaikan semelah hormat kepada arwah para cosu di alam baka Murid tak becus tidak berhasil mendidik murid Sehingga murid generasi ke-8 Ciyok Putwi menjadi anak durhaka yang mengkhianati perguruan Melakukan kejahatan pula di Kang Ou Lebih celaka lagi, waktu mangkat ke alam baka anak ini masih terhitung sebagai murid perguruan kita Belum sempat dipecat dari perguruan Tanda petik Suaranya makin serak dan tersendak Namun ia meneruskan Sayang sekali Tecu tidak sempat mencuci bersih nama baik perguruan Pada saat dia masih hidup Setelah dia mati terpaksa aku bertindak untuk menegakkan aturan perguruan Pedang yang terangkat tinggi di atas bergerak turun lalu menusuk jenazah Ciyok Putwi Dalam suasana yang hening, hadirin mendengar jelas waktu ujung pedang menusuk dada Ciyok Putwi Meski hanya sekejap dan perlahan, tapi suara itu membuat orang banyak bergidik dan merinding Pui Po Giok melengos ke arah lain, tidak tega menyaksikan Orang banyak juga menunduk kepala Meski Bok Put Put berusaha menahan diri, akhirnya pecah juga tangisnya Air Matu berkaca-kaca di pelupuk Matu, Tisin Leong, lebih lanjut ia berkata dengan serak Sebagai Ciyang Bun Tecu ikut bertanggung jawab atas kejadian ini, maka Tecu mendadak pedang ia putar balik terus menusuk tenggorokan sendiri Meledaklah jerit kaget orang banyak Secepat kilat Tijan Tuti yang dan Bu Siang Tai Su melompat maju memeluk lengan Tisin Leong Sementara Tijan Tuti yang merebut pedang panjang serunya Ken, kenapa kamu berbuat sebodoh ini sambil mendungak Tisin Leong mengeluh panjang Aku gagal mendidik murid, bukan saja durhaka terhadap para Chosu Aku juga berdosa terhadap kalian Kalau aku tidak mati, apa, apakah aku bisa tenang? Betapa aku bisa menebus dosa omong kosong bentak Tijan Tuti yang kamu tidak dapat disalahkan Siapa di kolong langit ini yang menyalahkanmu? Dalam suasana tegang dan ricuh di bulim sekarang, tenaga dan pikiranmu amat dibutuhkan Tidak, tidak berarti kematianmu ini aku, aku Tisin Leong meratap sedih Mendadak Bu Siang Tai Su ulur tangannya menepuk perlahan pinggangnya Belum habis Tisin Leong bicara, tubuhnya menjadi lemas, kepala bersandar di pundak Tijan Tuti yang Kata Bu Siang Tai Su setelah menghela nafas, dia terlalu emosi biarlah dia istirahat saja Beberapa kejap keadaan tetap ening, kemudian hadirin mulai bergerak dan ribut Ada yang menghela nafas, ada yang bisik-bisik, tidak sedikit yang berebut maju ingin memberi hormat kepada guru dan Chiang Bun Jin mereka Pertemuan besar di puncak Taisan yang cukup menggemparkan ini, gelagatnya akan berakhir dalam suasana yang merawankan, berakhir secara tawar dan melempem Tidak sedikit di antaranya yang siap-siap akan bubar, yang suka usil ada juga yang diam-diam mencari-cari di mana dinamit itu disembunyikan Seolah-olah tiada orang yang memperhatikan gerak-gerik hawe emosin lagi Padahal, meski sedang berbincang-bincang, Ting Lohu Jin, Ban Chuliang, Itbok Taisu ketujuh Chiang Bun Jin dan Pui Po Giok Tiada satupun yang lina, tiada satupun yang tidak memperhatikan gerak-gerik hawe emosin Hwe emosin juga tahu bahwa dirinya masih diawasi dan menjadi pusat perhatian orang banyak Maka tidak berani banyak tingkah, lama-kelamaan karena merasa risih, meledaklah rasa kekinya, bentaknya Tentunya kalian tahu bahwa kematian Chiok Putui dan lain-lain bukan perbuatanku Kenapa kalian masih mengawasi diriku ini jantut yang melotot gusar, semprotnya Bukan kamu yang keladinya kenapa tadi kamu mengaku hawe emosin tertawa keras Katanya, kalau tadi aku tidak mengaku, bukankah Pui Po Giok ini sudah celaka? Urusan harus dibedakan mana lebih penting dan mana harus didahulukan Memangnya kalian sudah melupakan nasihat orang kuno Sudah tentu orang banyak tahu apa makna perkataan hawe emosin Semua diam dan saling pandang tanpa bicara Hwe emosin berhenti tertawa, suaranya menjadi beringas Tidak perlu aku banyak bicara Apakah hendak kalian terhadap diriku katakan saja Hadirin beraduk pandang, sukar mengambil keputusan Akhirnya pandangan orang banyak tertuju ke arah Ting Lo Hu Jin, Tijan Tutiang dan Bu Siang Taesu Agaknya mereka mempercayakan keputusan ini kepada mereka bertiga Bu Siang Taesu menjurah hormat Katanya, entah bagaimana pendapat Hu Jin terserah pada putusan Taesu, sahut Ting Lo Hu Jin Berkatalah Bu Siang Taesu sambil mengelus jengkut Bagaimana pendapat Pui Siang Taesu iap bahwa guru besar suatu aliran ternama seperti Bu Liang Taesu dari Siang Lin juga menghargai pendapat seorang pemuda seperti Pui Po Giok Jelas bobot dan kedudukan Pui Po Giok sekarang di kalangan Kang Ong sudah cukup berat lagi tinggi Perasaan Bang Cu Liang, Bob Put Kut dan beberapa orang lagi tampak lega dan senang Sikap Pui Po Giok justru prihatin, sedikit pun tidak memperlihatkan rasa bangga atau congkak Dengan serius ia menjawab, Taesu cukup bijaksana, Taesu tidak berani banyak bicara Bu Siang Taesu manggut-manggut katanya pelan, bagus, jiwa pendekar, laku ksatea, mengutarakan welas asih Mendadak ia mengulap tangan, serunya Enyahlah lekas enyah dari sini, bibir Pui Po Giok tampak bergerak, seperti mengucap terima kasih Diam-diam Ting Lo Hu Jin, Itbok Taesu, Jigilo Jin, Ban Cu Liang dan lain-lain mengangguk Hanya Tijan Tutiang yang berubah air mukanya, seperti ingin protes, namun ditelan lagi niatnya Bahwa Chiang Bun Bu Tong Pai tidak memprotes, orang lain mana berani banyak mulut Hwe Emosin celingukan, lalu tertawa, katanya, kalau demikian, baiklah aku mohon diri, tunggu sebentar mendadak Tijan Tutiang membentak Berdiri alis Hwe Emosin, ada apa melotot metel, Tijan Tutiang, dengan hati yang baik hari ini Bu Siang Taesu mengampuni dirimu, bukan saja kamu tidak mengucap terima kasih masih berani bertingkah dan Kenapa aku harus berterima kasih tukas Hwe Emosin dengan sikap sombong, bahwa kalian tidak berani menahan dan merintangi aku Karena takut aku meledakan dinamit yang bisa menghancurkan semua orang di sini Ini berani kau, belum habis Hwe Emosin bicara, mendadak berkumandang gelak tawa nyaring di susul perkataan lantang seorang dari kejauhan Dinamitnya disembunyikan dalam peti mati, di suatu tempat dalam hutan, semuanya sudah aku rusak dan murid-murid Mo Hyong juga seluruhnya aku bekuk Jangan khawatir lagi datangnya bencana, suara lantang itu seperti mengambang di udara, makin jauh dan lirih Tokoh-tokoh silat yang berdiri di atas panggung banyak yang melihat berkelebatnya bayangan orang di lareng gunung sana Berpakaian kasar dan memegang tongkat panjang, jenggot dan rambutnya sudah hubanan, karena jarak cukup jauh, sukar terlihat jelas wajahnya Hanya Po Acesia yang melihat jelas dan kenal orang itu Orang tua ini pernah muncul sebelum pertemuan besar di taisan ini dibuka, ia muncul sambil berdendang dan pergi seperti naga yang kelihatan kepala tanpa kelihatan ekornya Kecuali kagum dan kaget, timbul juga rasa curiga Po Acesia, siapakah orang tua itu hadirin terkejut tapi juga girang Perhatian orang banyak kembali tertuju ke arah HW Emosin Tijan Tutiang tertawa Nah, bagaimana sekarang apa kehendakmu bentak HW Emosin naik darah? Memang tidak malu ia dikenal sebagai gembong penjahat Dalam keadaan seperti ini, dikepung sekian banyak orang gagah Walau sorot matanya tampak jeri dan gugup, namun masih berdiri tegap, seperti tidak mau takluk atau menyerah Mendelik Tijan Tutiang, baru mulutnya terbuka, bus yang taisu sudah mendahului bicara HW E. Si Chu, tadi ku lepas pergi, kau kira karena takut terhadapmu Kamu salah, salah Sekarang kalau kami mau mencabut nyawamu, semudah menginjak semut Umpama dinamitmu masih ada, tak mungkin kau beri perintah kepada anak buahmu Memangnya kamu belum percaya HW Emosin menunduk dan tidak berani bicara lagi Nah, pergilah, ujar bus yang taisu Ku harap dalam sisa hidupmu dapat berlaku baik dan melakukan pekerjaan mulia bagi masyarakat umumnya Mau tidak kau dengar wujanganku, terserah padamu Naik turun dada HW Emosin, entah merasa malu atau menyesal, mungkin juga gusar Sesaat kemudian mendadak ia menoleh mengawasi Pui Po Giok Pui Po Giok tersenyum, katanya, janji yang pernah ku katakan, tidak akan aku jelat kembali Tidak usah khawatir, wajah HW Emosin yang serbarunya mengulung senyum kecut Katanya, baiklah, tiga hari lagi aku akan menemuimu Sejenak ia menyapu pandang sekelilingnya, tanpa bicara lagi lalu membawa orang-orangnya pergi Tijan tuti yang mengentak kaki, katanya gegetun Melepas hari mau pulang ke gunung, kelak pasti mengundang bencana Busyang Taisu tersenyum, membunuhnya kita kehilangan cinta kasih melepas dia kita memperoleh kesetiaan Tijan tuti yang tertawa, katanya, Taisu benar, akulah yang salah Hadirin merasa kagum, hormat dan malu diri melihat betapa besar jiwa mereka Dengan cinta kasih mengikat kesetiaan, bersalah berani mengaku salah Itulah teladan yang patut dipuji dan ditiru Bergegas Pogiyok menjatuhkan diri, serunya, terima kasih atas bantuan para cian PWE Belum habis Pogiyok bicara, Busyang dan Tijan memapahnya bangun Dengan senyum lebar Busyang berkata, hari ini dapat berhadapan ksatria gagah seperti Pui Si Chu Sungguh merupakan kebanggaan kaum bulim umumnya Oni Tohut Seng Buddha memang bijaksana, fitnah atas dirinya kini sudah tercuci bersih Ibarat mutiara dapat memancarkan cahaya kembali Sambil mengelus jenggot Tijan tuti yang juga berkata Ucapan Taisu betul Pui Pogiyok, jangan kau lupakan petuah Taisu Kini tiba saatnya bagimu menegakkan kembali peraturan bulim Pogiyok menyembah pula menerima petuah itu katanya, terima kasih Sementara itu Ting Lohu Jin, Ban Cu Liang, It Bok Taisu, para Chiang Bun dari Kun Lun, Hong Tong dan lain-lain sama merubung maju Wajah mereka cerah dan gembira, semua memberi selamat bahagia Siao Kong Cu berdiri di samping, diam dan terlongong mengawasinya, mendadak air mata meleleh membasai pipi Penonton yang sudah mulai bubar mendadak merubung lagi di sekeliling panggung Mereka maklum betapa berat perjuangan Pui Pogiyok untuk memperoleh kepercayaan kembali dari Para Cian Pwe dan orang banyak yang salah paham terhadapnya Kini ia boleh merasa bangga dan tentram, namun tidak kecil pengorbanan yang harus dipertaruhkan Penonton yang merasa kagum lantas bersorak-sorai, hidup Pui Pogiyok Hidup Pui Pogiyok, tak kuasa bok putku membendung air matanya Ia tidak tahu kenapa dirinya menangis, entah merasa senang atau berduka Tiwah malah berjingkrak dan menari-nari, serunya sambil keplok To'ako memang baik, aku senang punya to'ako sebaik ini dasar lugu Dalam keadaan seperti ini ia tidak tahu apa yang harus dikatakan untuk menyatakan kegembiraan hatinya Maka ia menari dan berkeplok sendiri Sebagian penonton yang berada di sebelah timur agaknya sudah berunding Kini serempak mereka berteriak, mohon Pui Siau Hiap mendemonstrasikan kepandainya Supaya terbuka mati kami seruan ini mendapat sambutan seluruh hadirin Teriakan demi teriakan berkumandang dari berbagai sudut Ya, benar, mohon Pui Siau Hiap punjuk beberapa jurus kepandainya Silakan Pui Siau Hiap Silakan Saking harus lidah Pui Pogiyok menjadi kelu matanya pun berlinang-linang Sesaat kemudian ini ia dapat bersuara Hadirin, hadirin, aku, umpama Pogiyok dapat bicara lancar Suaranya juga tenggelam oleh sorak-sorai orang banyak Apalagi hatinya lagi amat senang hingga tidak mampu bicara Dengan tersenyum Jigilajin menghampiri katanya Ya, kalau hari ini Pogiyok tidak memperlihatkan satu dua jurus kepandainya Sorak-sorai orang banyak mungkin tidak akan berhenti Pogiyok menunduk Rikuh, katanya Tapi, Tecu, mana Tecu berani Pamer kepandain di depan orang memang pantangan kaum pesilat Demikian kata Tijan Tutiang Tapi harapan orang banyak tidak boleh ditampik Kan mereka yang minta kenapa kamu tidak berani Getir tawa Pogiyok Tapi Tecu, apa yang harus Tecu lakukan? Jigilajin tertawa Seorang diri mana bisa dia memperlihatkan kepandain sejati Memangnya harus diiringi seorang untuk saling tanding? Menurut apa yang ku tahu, Kung Fu yang dipelajari Pogiyok mengutamakan makna baru Kemudian bentuk Kung Fu tingkat tinggi yang dimilikinya Kalau dipamerkan tanpa ada orang yang mengiringi sudah jelas Tidak akan tampak nilainya yang murni Bahwa sebentar lagi hadirin akan menyaksikan pertunjukan silat dari orang-orang kosan Berarti harapan mereka akan terkabul Maka mulai sirap sorak-sorai orang banyak Kini berganti tepuk tangan yang riuh Tijan Tutiang menenteramkan suasana Lalu berkata lantang Kalau demikian, biarlah aku memulainya bergebrak Beberapa jurus keruan Pogiyok menjadi gugup Cepat ia berlutut Katanya gelisah Umpama Tecu punya nyali besar juga tidak berani bergebrak dengan Cian Pwe Tijan Tutiang tertawa Katanya, orang belajar tidak perlu memberdakan dahulu dan belakang Yang pandai adalah teladan Kenapa kamu tidak berani bergebrak dengan aku Apalagi kamu adalah ahli waris Suheng Cihau Soal kedudukan jelas kamu tidak lebih rendah dibanding aku Pogiyok tidak tahu bagaimana harus membantah Terpaksa ia geleng kepala Tecu tidak berani Namun Tijan Tutiang tetap memaksanya Hadirin juga mendesak Saking gugup badan Pogiyok basah kuyuk oleh keringat Siaw Kongcu yang berada di sampingnya mengering Mendadak ia berkata dengan tertawa Tijan Tutiang Pogiyok takut wibawamu tersapu dalam sekejap mata Maka betapapun ia tidak berani bergebrak denganmu Kukira lebih baik urungkan saja Ucapan Siaw Kongcu umpama minyak menyiram api Tijan Tutiang merasa panas Serunya dengan tertawa Pui Pogiyok Memangnya kau takut aku bakal kalah? Kalah menang soal biasa dalam pertandingan Masa aku tidak berani menghadapi kenyataan? Ayolah maju Sembari bicara ia menyingsing lengan baju dan hendak mencabut pedang Tapi sempat ditahan oleh Bu Siang Tai Su Walau Tu Beng masih gagah dan gembira Namun menurut adat dan aturan apapun Pu Isi Chu tidak boleh bergebrak dengan Tu Heng Menurut pendapatku, pada saat Padri Agung ini Tepukur memikirkan keret pemecahannya Kong San Put Tiang sejak tadi berdiri dan mendadak menjatuhkan diri Katanya sambil berlutut Sudilah Tai Su memberi ampun Tai Su ada pendapat Hektometer, kau tahu apa Berani banyak mulut demikian Jengek Ti Jantu Tiang Kong San Put Ti mendekam di tanah dan tidak berani bicara Biarlah dia bicara Ujar Bu Siang Tai Su Tai Su Tai Su Kong San Put Ti gelagapan Bu Siang Super suruh kau bicara Maka lekas bicara Kenapa pelintat-pelintut diam-diam Orang banyak tertawa geli Dalam hati mereka membatin Guru yang satu ini sungguh sukar dilayani Kong San Put Ti menghela nafas lega Katanya menurut pendapat Tai Chu Lebih baik suhu dan kelima supek Yang lain membentuk sebuah barisan pedang Pogiyok dikepung di tengah barisan Biar membuktikan apakah mampu menerobos keluar Betul, seruji bilajin sambil keplok Dengan care ini, disamping kita bisa menyaksikan Kelihayan Kufu Pui Siang Hiap Kedua pihak juga akan cedera Ti Jan Tu Heng tentu setuju Bukan Ji Gi Heng delang demikian Apapula yang harus kulakukan Pui Pogiyok Tai Chu menurut perintah Pui Pogiyok mengiakan Samlil menyembah Asal dirinya tidak bergebrak melawan Ti Jan Tu Tiang Dengan care apapun Akan menurut saja Di bawah pimpinan Bu Siang Tai Su Enam orang Chiang Bun Perguruan besar itu membentuk sebuah barisan pedang Meski barisan ini dibentuk secara mendadak tanpa persiapan Namun menilai tingkat kepandaian ke enam tokoh silat ini Maka dapat dibayangkan betapa besar Wibawa permainan mereka Gabungan kekuatan mereka Berarti tenaga dalam yang diakinkan selama 300 tahun Hawa pedang yang dihimpun dari landasan kekuatan 300 tahun Jangankan manusia biarpun kumbang Burung walet atau camar juga Jangan harap lolos dari lingkaran hawa pedang Hadirin menjadi tegang dan ingin menyaksikan Pui Pogiyok yang secara langsung diagulkan Sebagai jago nomor satu di seluruh dunia Apakah mampu menerjang keluar barisan pedang itu? Dengan care apapada akan menerobos keluar? Rasa tegang hadirin memuncak lagi Sementara Seng Surya memancarkan cahayanya yang benderang Cahaya cemerlang itu seperti terpusat pada enam pedang Yang seolah-olah dapat merebut berbagai jenis sinar cahaya yang ada di maya pada ini Pogiyok tidak bergerak Enam pedang itu juga tidak bergeming Pogiyok memejamkan mata Seperti tenggelam dalam pikiran Berdaya untuk menjebol kepungan Para Chiang Bun itu juga setengah memejamkan mata Seakan-akan tiada yang memperhatikan gerak-gerik Pogiyok Padahal umpama ujung jari Pogiyok bergerak Juga akan diketahui oleh ke enam Chiang Bun ini Namun kenyataan Pogiyok tidak bergeming sedikit pun Berdiri tegak seperti patung Seluruh perhatian hadirin tumplek pada ketujuh orang yang akan bertanding di atas panggung Hanya tiwah saja yang mengawasi gerak-gerik Siow Kongcu Kerbau Dogol, kenapa kamu mengawasiku saja Dan perat Siow Kongcu Hihi, tiwah tertawa tanpa bicara Laki-laki segede ini mengawasi anak perempuan Memangnya tidak tahu malu Siow Kongcu berolok-olok Tiwah hanya tertawa dan tetap tutup mulut Eh, apa lantaran aku cantik Kamu terpesona goda Siow Kongcu genit Apa engkau ini cantik? Tiwah balas bertanya Aku kok tidak tahu Tidak tahu apa tidak bisa melihat jengek Siow Kongcu Tidak bisa melihat juga harus melihat Ucap tiwah tertawa Berputar bola mati Siow Kongcu Mengawasi belakang tiwah mendadak Ia tertawa senang Hih, sungguh tak nyana Kamu juga di sini Coba lihat tiwah ini selalu mengawasi aku Hih, apa kamu tidak cemburu Tiwah tertawa bodoh Peduli siapa yang datang Aku tidak akan berpaling Aku mewakili tol aku mengawasimu Umpama kamu ingin kabur juga Jangan harap Siow Kongcu mendongkol Sesaat ia menggigit bibir Mendadak tertawa lagi Aku tahu ada satu tempat Di sepanjang jalan banyak orang jualan daging sapi Kalau mau ikut Aku tanggung akan makan kenyang Daging sapi Ah, tiwah tidak suka Tiwah tertawa bandel Tapi daging sapi yang dimasak di sana Rasanya lezat dan sedap Aku tanggung selama hidup Belum pernah kau rasakan daging senak itu Cukup mencium baunya saja Kamu sudah mengilir Ehem, apa benar mati Tiwah berkedip-kedip Melihat orang seperti terpengaruh oleh bualannya Siow Kongcu menjadi girang Sudah tentu benar Kalau tidak percaya Ayolah ikut aku ke sana Boleh sahut tiwah Siow Kongcu berjingkrak senang Ayolah Kita berangkat diam-diam Baik Tunggu tuh aku dulu Nanti kita berangkat bersama Tiwah membanyol Siow Kongcu melengong Lalu mengentak kaki dan peratnya Dasar kerbau dogol Kerbau mampus Walau Siow Kongcu banyak akalnya Pintar bicara dan pandai yang mengatur siasat Namun menghadapi tiwah yang sederhana seperti batu ini Betapapun pintar dan lihai muslihatnya Sama sekali tidak dapat menjebaknya Padahal perhatian hadirin tertuju ke atas panggung Di mana Po Giok lagi bertanding dengan Chiang Bun Kesempatan baik untuk melarikan Namun di bawah pengawasan Gu Tiwah Dia benar-benar mati kutu Diam-diam ia perhatikan keadaan sekeliling Ternyata tiada orang memperhatikan pembicaraannya dengan tiwah Waktu ia melirik ke arah Pui Po Giok Pemuda ini masih berdiri tegak tanpa bergerak sedikitpun Po A.C. Sia berdiri sejajar dengan Ban Chuliang Tiba-tiba Po A.C. Sia berkata lirik Kongsan Putti Ternyata cerdik pandai Saran yang dia ajukan Lahirnya membantu Po Giok Sebenarnya menyudutkan Po Giok agar mengalami kekalahan Loh, kenapa begitu tanya Ban Chuliang Bicara soal kung fu Meski kedudukan para Chiang Bun cukup agung Kalau bertanding satu per satu mereka bukan tandingan Po Giok Tapi barisan pedang ke enam orang ini ibarat dinding baja Jangankan Pui Po Giok Umpama Chi Ihao hidup kembali Atau Chiwulo Cian Pwe yang terjun di Arna juga takkan mampu menerobos keluar